makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman apakah cerita surga apakah cerita yang ada adalah cerita tentang kesaktian para wali kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul karena yang diimbangkan adalah brahmana yang juga sakti sakti mereka punya cakti dalam bahasa jawa kuno cakti itu kemampuan yang tidak bisa dinalar oleh akal makanya yang bisa melawan cakti itu namanya karo karomah wali punya karo karomah kiai punya ma'una ya kiai yang bisa nyubuk ini ya kiai yang punya ma'una terlalu lapuh gitu udah ada gitu ya tak juga karena itu yang seterumnya gantek makanya itu juga ngecas gitu di rakat gitu seterumnya gantek ya puh nah yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa karena ketemu bangsa yang ma'una yang maju sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia itulah maka yang dibikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembang dan tentu saja sesuatu lagi kita akan mengikuti orasi kebangsaan bersama tokoh ulama kebanggaan kita Gus Muwafiq tetapi sebelumnya kita akan mengikuti dulu penyerahan cindera mata kepada para banong pengisi acara terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada dokter! Tidak ada dokter! Jangan dikira! tukang bekam ada yang ahli radio dan pidato provokatornya makanya itu enggak pernah di depan ngimami royoan moh pidato royoan moh aku yang maju dari pengantin ? nah rokok 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 ini tegasannya di simpan kirik walau takusan ngerokok senajana tegisan ini komplit nih lah ini NU wajah-wajah NU karena nganyar kita nih banyak rupanya yang duwesok berarti biar penyenangkan gak lumang so ngesok anak NU di luar organisasi kok ngesok bahkan Mbak Lulu ini kubur DPR RI tapi rupanya ngesok Pak Paryawan ini pun DPR RI ngesok ini komplit insyaallah kalau khormati ini seratu abad satu abad itu artinya satu setahun jangan dikira satu setahun itu adalah adanya nachtotil ulama dan isinya NU itu wadah kok jadi NU itu wadah islam ahli senah wal jamaah nah islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah kayak air ini nah ini kayak ini contohnya air ya airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia dunia bungkusnya ini aja di mereknya ada merek Aqua ada merek Ades berdirinya ya baru-baru aja nah NU juga begitu NU itu berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang kalau dihitung dari tahun Hijriyah kurang 2 tahun kalau dihitung lebih 2 tahun kalau dihitung lebih 2 tahun kalau dihitung lebih 2 tahun tapi dari hitungan Hijriyah sudah penuh 100 tahun nah makanya NU itu isinya ya sudah semenjak dulu tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26 jasinan, sholat zakat, puasa, haji NU itu isinya itu ya perintah Rasulullah perintah Rasulullah islam, shahdat, ya shahdat dari dulu ada sholat, ya sama dari dulu puasa, sama, zakat, sama, haji, sama diwadahi oleh para ulama tahun 26 untuk apa biar islam itu tidak tercerai berai karena apa semakin jauh dari Rasulullah dunianya semakin berubah dan semakin berkembang nah perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda nah sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi satu contoh di zaman Rasulullah orang sholat gitu ya itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah dan kiblatnya juga tidak jauh di depan mata makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk nah begitu setelah Rasulullah tidak ada semakin jauh kiblatnya juga semakin jauh di Indonesia kiblatnya tidak melihat kaabah tapi melihat gambar jam melihat apalah ini makanya kemudian ada sholat yang agak mundur ada yang perlu saat tepat waktu ada yang agak mundur oh pujian ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasul Rasulullah tapi begitu Rasulullah tidak ada minta didoakan oleh para ulama para kia menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasul Rasulullah dan itu akan terus begitu akan terus berkembang dengan coraknya masing masing makanya harus ada yang mewadahi nah yang diwadahi oleh Nahdlatil ulama itu apa itu adalah Islam Ahli Sunnah wal Jama'ah yang ditinggalkan oleh para wali para wali nah disini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan diajarkan oleh Muhammad bin Abdil Wahab namanya Wahabi ada yang ditinggalkan oleh ajaran Mirza Ghulam Ahmad namanya Ahmad Tiyah nah ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammad Tiyah nah itu makanya wadahnya macam-macam nah wadahnya Tiyahul ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali nah para wali itu siapa para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah para wali ini dapat dari mana ya dari guru-gurunya makanya kita ini punya tradisi diarah ke guru-guru para wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam wali Songo Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Mbah Jamalutin Al-Fusayni Al-Kabir atau Sayyid Jumatil Kubro diajari gurunya namanya Sayyid Muhammad di Pasai sana diajari gurunya Sayyid Ahmad Jalalutin di Campa diajari gurunya namanya Sayyid Abdul Malik Mohol diajari gurunya namanya Sayyid Alawi Ammil Faqih diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad Sokheb Merbat diajari gurunya namanya Sayyid Ali Kholek Osam diajari gurunya namanya Sayyid Alwi diajari gurunya Sayyid Muhammad diajari gurunya Sayyid Alwi diajari gurunya Sayyid Aubaidillah diajari gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir diajari gurunya Sayyid Aisyah diajari gurunya Sayyid Muhammad Muhammad, dia cari gurunya Syed Ali Uraidi, dia cari gurunya Syed Ja'far Zotik, dia cari gurunya Syed Bakir, dia cari gurunya Syed Ali Zainal Abidin, dia cari gurunya Syed Hasan Hu, dia cari gurunya namanya Syedin Ali, nah ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, nah itu jadi bukan baru, hanya para wali itu datang ke sini, itu apa, membawa Islam sekitar tahun 1400, sekitar tahun 1300, 1400 Sunan Ampel sendiri sekitar tahun 1400an, nah Sunan Ampel ini para wali itu datang, untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju, sudah, tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Kutai Karta Negara tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan, tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Salokonegoro tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Taruman Negara, tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Metaram artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju makanya tahun 1250, bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia, bangsa terbesar di dunia, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina menaklukkan Eropa, takluk dengan bangsa Nusantara, namanya Singa Sari, jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana makanya ketika para wali datang kesini untuk membawa Islam kenapa para wali, kalau yang lain kan panglima perang, yang lain adalah sodagar kenapa yang kesini para wali, karena disini sebelum Islam itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana Brahmana ini dudang kangurus dunia sodagar petani sekaya apapun kastanya sudra makanya orang sudra gak boleh ngomong agama makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sodagar itu secara teori gak masuk karena apa sodagar itu kastanya sudra makanya yang menyebarkan Islam kesini para wali yang seimbang dengan Brahmana nah ini Brahmana seimbang dengan wali makanya nyebarkan itu para wali nah wali-wali ini datang kesini melihat bangsa sudah maju jadi gak perlu lagi diajari yang sederhana-sederhana makanya gak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia terutama orang Jawa dengan cerita surga karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang surga airnya mengalir disini air mengalir dimana mana surga banyak buah-buahan disini banyak buah buahan bahkan disini buah-buahnya lebih macam-macam ada jipluan ada duet ada kesemek ada durek diceritani surga itu nanti banyak perempuan cantik-cantik yang bisa dinikah nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak orang sini gak terlalu tertarik karena apa? orang sini itu punya satu aja pusing karena cerewet nah di arah kesana perempuan itu nurut karena apa? perang perempuan ya berdagang perempuan carimpakan perempuan makanya perempuannya nurut-nurut nah disini perempuannya merdeka karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempu perempuan nanam padi perempuan ngambil kopi perempuan panen perempuan ngomong makan di bebek perempu perempuan makanya perempuan Indonesia ini mandiri bisa ditinggal oleh laki-lakinya makanya kalau laki-laki tinggal istrinya laki-lakinya gak kuat tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja makanya itulah awal kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet karena bisa hidup tanpa laki-laki makanya jadi laki-laki disini jangan sok-sok perempuanmu lebih merdeka nah itu awalnya makanya kalau disini disini perempuan merdeka berani ngomel cerewet maka laki-laki yang di atas ini semua pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing nah itu lah nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi mau diajari bahasa yang halus di Jawa sudah halus bahasanya akhlak berbahasa disini sudah selesai makanya ada tingkatan ada tingkatan makan ada tingkatan dahar ada tingkatan nedok tapi ada tingkat di bawahnya badok tidak ada ada tingkatan tidur turu naik nampak tilam bubuk sare nedro kebawah ya entar micet nekok tidak ada orang mati ya ada tingkatan atas itu kapundut maraswan ngarsanipun Allah tapi yang kebawah juga ada mati bongkong modar nah katanya Indonesia ini sudah komplek ini bahkan hantu paling komplek itu Indonesia makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman apakah cerita surga apakah cerita yang ada adalah cerita tentang kesaktian para wali kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul karena yang diimbangkan lebrahmana yang juga sakti sakti mereka punya cakti dalam bahasa jawa kuno cakti itu kemampuan yang tidak bisa dinalan oleh akal makanya yang bisa ngelawan cakti itu namanya karo karo mah kiya api punya ma'una ya kiya yang bisa nyuhu ini ya ya yang punya ma'una yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa karena ketemu bangsa yang maju sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembang dikembangkan nah ini bangsa yang sudah punya agama punya suku punya bangsa yang tadinya hanya di dalam catatan ini bangsa yang berbeda mana Arab ketemu bangsanya satu ya orang Eropa ketemu bangsa satu Cina ketemu bangsa satu begitu mangsa sini Arab bangsa beda-beda Afghanistan itu sukunya cuma tujuh disini tujuh ratus lebih nah itu sudah berbeda-beda makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada rosu Rasulullah karena Rasulullah hanya minta satu hal kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda suku bangsa agama hiduplah rukun saling bertanggung jawab makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap bayat nahlatin ulama apa bayatnya kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin nah konsep berbeda-beda suku bangsa agama tapi hidup saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah disebut ro'iyah ro'iyah adalah hidup berbeda suku bangsa agama tapi saling bersatu saling bertanggung jawab ro'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ro'iyah sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI rakyat itu bukan bahasa siapapun itu bahasanya Rasulullah sehingga ro'iyah diberlakukan di Indonesia diserap ke bahasa kita menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsa makanya hanya muslim Indonesia tidak ada yang lain itu muslim Indonesia makanya akhirnya kita selamat Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia itu karena konsep ro'iyah atau rakyat jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ro'iyah itu cuma Indonesia artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah diserap ke bahasa kita jadi masyarakat kalau berbeda paham wasyawir humfil amri lahir konsep musyawarok kalau kita kemudian apa menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah karena dulu yang menata daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah wilayah al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang bernama negara kesatuan Republik Indonesia maka santri dan Nahdlatil ulama penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati karena ini tinggalannya makanya sekarang kita rawat Indonesia ini jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini mari kita rawat jangan sampai tercerai berai makanya Nahdlatil ulama menggunakan ayat makanya kita ini selalu jadikan agama alat nomor satu agar bangsa ini tidak tercerai berai makanya kalau kiai doa kiainya yang doa santrinya yang amin 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 kalau udah kecapean amin kiainya paham walhamdulillahirrobin alamin waktu itu semua pengen doa agar bersatu dibawa ke alun-alun karangah kanyar namanya istighosa kalau sudah istighosa semua bersatu jual tahu ya laku tahunya jual balon laku balonnya jual aqua jual esteh jual apa tidak ada yang ditanya rakyat ini agamamu apa tapi semua bersatu dalam kebersamaan doa yang digerakkan oleh Nahdlatil ulama persatuan terjaga roda ekonomi berputar sikliane wisragelem bersatu kalau itu diteruskan maka yang terjadi adalah perpecahan di tengah masyarakat karena enggak ada ikatan diantara ikatan agama makanya eno nabi lahir mulut nabi isromerot isromerot terus itu gak pernah berhenti membangun kebersamaan dan memutar ekonomi masyarakat ada orang perintah sholawat ya perintah tapi di tangan para ulama sholawat ini menjadi alat pemersa pemersatu disebut sholawatan makanya ada sholawatan ada yang model habib syekh marhaban ya nuron ada yang begitu ada yang model jawa ada yang model dangdut ya Rasulullah Shallallahu Salam Unna alikadadadadada ada yang Nabi salamala hingga lagu Jowo tapi begitu banyak yang bersolah ngajak sholawatan akhirnya diajak ke alun-alun karang hanyar kumpul namanya karang hanyar bersholat bersolawat kalau sudah seperti itu sepanduk laku Slayer lagu gagang pancing laku untuk gini-gini ini roda itu berputar indahnya luar biasa kalau yang datang kok aduseh kain putih laku semua laku semua kalau yang dateng kok mafia solawat ya kain hitam laku semua kato suwe laku semuanya semua Indonesia bisa rukun seperti itu hitam putih ada orang mati yang bersatu siapa n o tiga hari dua hari empat hari tujuh hari empat puluh hari semua bersatu rukun bisa bersedekah dalam keadaan susah dalam keadaan susah pun masih bisa berjodah kok akhirnya apa indahnya luar biasa datang ke makam para wali akhirnya bis pariwisata lah laku nyambut tamunya wali akhirnya apa ojek laku jual nasi laku jual kartu lah laku semuanya laku semuanya laku akhirnya apa bisa hidup disitu semuanya sampai copet bisa hidup di makam para wali akhirnya semuanya bisa berjalan nah ketika semuanya bisa berjalan seperti di makam juga rukun satu besok Allah 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 Rukun di sebelahnya ada lain-lainlah lain-lainlah Rukun sebelahnya hilang kadratin Nabi al-Mustafa ngakamatin salalun patekah ada yang pateh rukun semuanya satu orang datang pakai baju nggak bawa rombongan dikira copet enggak taunya apa manggil temannya rombongan dari karanganyar ditunggu di bis itu ya lukot betapa indahnya akhirnya orang karanganyar di arah jombang rindu makam khus rindu makam bahasem ziaro kedemak rindu makam senangkali Joko seluruh tanah yang di ziaroi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta dan rasa cinta yang tumbuh karena bersiaro itulah menjadi cikal bakal cinta pada tanah a tanah air kalau itu semua terjadi makanya nggak ada teroris dari kalangan santri yang suka ziaro ku kubur seluruh teroris tidak ada satupun yang senang ziaro ku kubur karena nggak ada yang ditakuti nah ini terus berjalan berputar makanya untuk menjaga kebangsaan NU luarin duit setiap bulan mulutan ngeluarin uang setiap pengajian kayak begini habis berapa banyak sekali salam satu tahun mulutan esromerot odorawati makanya kalau nasadil ulama sampai bandingan pakai koin karena memang NU menjaga bangsa ngeluarin uang yang sangat banyak yang lain sama sekali tapi gak pernah keluar uang mulutan diam khol diam esromerot gak keluar uang makanya gedungnya bagus-bagus mesjidnya bagus-bagus karena belas gak pernah keluarin uang untuk merawat bang bangsa yang terjaga yang terjaga gitu loh coba dari makanya pemimpin tertinggi diwan perwakilan rakyat mojlis permusyawaratan rakyat mbak lulu mbak pariyono itulah harus merawat kayak begini makanya kalau kesempatan punya kegiatin datang aja ke rumahnya bawa proposal leo terus begitu maka lulu itu harus keluarin uang banyak apalagi PKB partainya selalu mengatakan bahwa PKB lahir dari nomor dilulama maka setiap pengajian NU minta proposal ke mbak lulu itu harus begitu kalau enggak ya bohong namanya ayo gantian eh yang selalu mengatakan bahwa bangsa ini dibangun oleh Bung Karno maka kemudian ketika nunggu rawat bangsa tinggal ini Bung Karno ya bawa proposal ke paparyonoan gitu ya kamu biasa jangan ke yang lain kalau ke yang lain kita masih bertanya itu teman apa enggak tahu cara ngerawat bangsa nya leo makanya Mbak lulu tak suruh berdiri di depan situ sama pak pariyono nah itulah yang satu adalah Bung Karno yang mewariskan bangsa yang satulah gantian ulama satu dari NU dari PKB satu dari PDI jadi kalau mengatakan PKB adalah bagian dari nunggu lama ya setiap kegiatan NU jangan pernah sungkan-sungkan bawa proposal kalau tidak ada di Karanganyar datang aja ke Jakarta ke rumahnya disana kalau nggak keluar uangnya ya berarti enggak NU itu aja Papa Riono juga sama makanya Papa Riono ini dulu awal-awal gerakan NU Karanganyar ya saya ini tak apa Riono tanggung jawab makanya beberapa puluh tahun yang lalu keliling ya duitnya Papa Riono itu yang lain karena belum punya duit baru nggak Pak Riono itu jadi kalau sampean tahu beberapa tahun yang lalu MWCNU bisa keliling sih tiap MWC ya duitnya Papa Riono itu setiap setiap beberapa tahun yang lalu pokoknya saya tak kasih tugas saya nggak mau tahu setiap apa akhir bulan satu MWC harus bikin kegiatan Akbar ya ya Pak Riono itu duitnya dulu nggak tahu dapat dari mana akhirnya Barokah jadi DPR RI besok balulu juga sama itu dibagi tukas aja berapa MWC dibagi dua gitu aja ya kalau jadi DPR nggak punya kalau nggak punya teman kan bisa minta ke temannya lagi temannya lagi gitu nah itulah jadi Indonesia terjaga itu karena kegiatan santri kegiatan NO persatuan terjaga roda ekonomi berputar makanya kita bisa ngaji bisa sini menyampaikan pesan-pesan kebangsaan pesan kenegaraan kiai nggak pernah kehabisan forum kalau yang lain dipesan nih forumnya habis nggak punya kegiatan ngaji ngajinya cuma habis subuh bisa apalah orang masih tidur habis subuh nah ini NO ngaji siang-siang panas kayak gini aja masih datang di pengaji pengajian artinya apa ruang publik untuk melakukan pembelajaran sangat terbuka terbuka tinggal pesan aja sama kiai daripada bikin forum sendiri pengajian bayar pajak pemerintah tinggal pesan aja kiai ngomong pajak pasti diomongin ini zaman terorisme kiai ngomong anti-radikalisme ngomong di setiap pengajian makanya aman ada Corona kiai dipesani ngomong Corona ya ngomong karena kita ini zaman maju mulut manusia nggak bisa dijaga ngomong sesuka-sukanya maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya yang kedua manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa karena memcet-mencet huruf mencet-mencet tombol bisa keluar gambar terbuka atau tidak manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa makanya mulut berdosa tangan berdosa diturunkanlah Corona agar apa mulut dikasih masker tangan dicuci pakai hand sanitizer betul betul padahal kiainya ngarang mengurangi Corona tapi ya dikerima aja lah itulah makanya akhirnya tenang dan kiai NO paham karena apa orang kalau ngomong agama nggak bisa dihentikan karena paling menang makanya di NO kiai itu dibagi dua yang satu kiai sakti yang satu kurang sakti kalau saya ini kiai kurang sakti makanya nggak usah dibatasi karena kiai cukup udah panas berhenti saya tapi ada kiai yang paling sakti siapa kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling menangan nggak ada musuhnya karena ada orang protes wadah sudah pak kotip sudah wadah diam aja makanya kotip itu biar nggak ngamur dikasih tongkat sama suruh baca teks kalau baca teks ya pasti sopan hitakullah hitakullah karena kalau teksnya lepas takut ditiup kipasa kipasa angin maka dipegangi tongkatnya hitakullah lepas tongkat takut jatuh makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks lagi khutbah khutbahnya ya tenang hitakullah hitakullah tapi begitu tongkatnya nggak ada maki-maki orang saudara Cokowi ya pasti begitu makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak ya lihat tongkatnya kalau nggak ada tongkatnya itu biasanya galak-galak lah itu lah makanya itu pasti ada tongkatnya nah lele maka polisi TNI harus tahu itu nah inilah cara NU merawat bangsa merawat negara negara kalau kegiatan sepenuh dipasrakan sama bupati bangkrut bupatinya wong ini setiap hari selalu ada yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini dulu ya Pak Riono ini setiap bulan tak suruh nanggung kegiatan Riono setiap FWC minimal 30 juta harus dikeluarkan nggak tahu apa-apa dari mana itu dulu di karangannya waktu banser nya baru 14 menggunakan Rono Banser 14 rombokannya Selamat Dandung mana orangnya dikatakan Rono Banser baru 14 baru kiri naik koru terbuka kemudiannya Satpol PP orang kalangannya belum ngerti banser setiap banser keluar dikira tentara pakut semua kalau banser lewat luar tentara lari sampai di Ngawi aja dikira tentara akhirnya masuk ke hutan lindung gitu pakai tentara saya masih ngantri ngaji saya ganti ke Ngawi banser nya beruat belas pakar nusahanya baru berapa entah itu Hai loh acaranya masih kakak nih Oh lagi-lagi kakak kondukit maulah aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa hadirin para jamaah warga naktin Kabupaten Karanganyar baru saja kita simak orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Muwafiq begitu detail renyah yang terus saja memberikan motivasi pengetahuan wawasan kepada kita bahwa begitulah cara dakwah itu yang selalu memberikan ketenteraan kenyamanan bagi siapapun dan tentu saja memberikan kebahagiaan buat warga naktin di Indonesia maupun di dunia baiklah hadirin tentu saja rangkaian acara masih akan kita lalui masih banyak acara masih banyak hiburan dan juga yang ditunggu-tunggu adalah undian your price dengan hadiah utama dua berangkat umroh ke Tanah Suci baik sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu hadiah-hadiah dan siapa saja yang mensponsori dari hadiah undian dorpes pada perayaan apel akbar 10.000 kader edmu Kabupaten Karanganyar yang pertama satu paket umroh dan souvenir di sampaikan atau dihadiahkan kemudian dari DPC PKB Karanganyar Bapak Julianto satu lagi hadiah umroh dari Bapak Julianto kemudian dua voucher umroh ya saya ulangi ada voucher umroh berjumlah 30 senilai 3 juta rupiah diberikan oleh mastur kepala cabang yaitu Bapak Sulainal Rosli kemudian kulkas di sponsori oleh Bapak Kapolres dan Mas Disa dorpes yang keempat ada mesin cuci berjumlah tiga sponsor dari Bapak Kapolres Yai Umar dan Ibu Endang kemudian dorpes TV LED berjumlah tiga buat sponsor dari Ibu Lulu Nur Hamidah DPR RI beraksi PKB juga ketua DPRD dan Kapolres dorpes kursi tamu dipersembahkan oleh sahabat Jepara Mabel atau Mas Iwan kemudian Meja Rias dipersembahkan oleh Ibu Sri Lestari Roshid kemudian sepeda gunung berjumlah empat buah dipersembahkan oleh bang daerah DP3 ARB dan Gobi Aditya Putra DP3 AKB Kabupaten Galenganyar DP3 AKB yang menunggu dari BKKBN siap kemudian juga ada hadiah kambing satu ekor dipersembahkan oleh M Komari dari Pak Iai Komari Jumatono Jumatono ada hadiah tandon air berjumlah lima buah dari PT Tetmon Group Surabaya ada kipas angin berjumlah lima buah dari Ibu Lulu Nur Hamidah DPR RI beraksi PKB satu buah dua dari bang BRI satu dari Bapak Wahyu dan satu dari Bapak Kapolres Karanganyar dilanjutkan ada enam buah setrika dari sponsor bang BRI dispenser tiga buah sponsor dari bang BRI dan ada enam Mejikom dari tiga kinas Seliguman Hidup dan tiga dari BRI serta ditambah lagi tiga dari Mastri Pujo lanjut dari kompor gas ada satu buah kompor gas ada satu buah dari Pak Ata dan ada juga bagasi sepeda motor satu buah dari Kiai Umar ada payu delapan dari bang daerah ya dan ada juga sponsor dari Bate Lakar Jembal Kabupaten Karanganyar ada lagi dispenser tiga belas setbok ada sepuluh tumbler dari Baak Lima owner dari Kultura dan ada hadiah menarik lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu baik di sesi satu ini akan kita undi ada beberapa hadiah yang pertama jadi kita akan beberapa sesi untuk mengundi diselingi juga dengan hiburan ada punk band musik humor ekstimlo yang terkenal ya nanti kita juga ada stand up dari IPPNU dan IPNU waw luar biasa ya Gus Muafiq dari tadi terus berdiri memberikan penghargaan dan apresiasi kepada penampilan dari pencaksirat Pagar Nusa Karanganyar ya Pagar Nusa Karanganyar berdiri tahun 2008 dengan ketua Mariadi menjabat sampai sekarang dengan jumlah anggota 10.200 pendekar dengan prestasi juara umum ketiga pada kejurga 4 Pagar Nusa Jawa Tengah tahun 2022 dengan visi sebagai Pagar NU dan bangsa ya kami beri silakan untuk bisa duduk para tamu undangan terus kuatik juga para tamu kehormatan yang lain ya di lapangan juga Ibu Luluk Nur Hamidah dari tadi panas-panasan memberikan semangat ya Ibu Luluk ya yes baik selanjutnya kita akan mengikuti sebelum orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Gus Muafiq terlebih dahulu akan disampaikan berubah penyerahan penghargaan tokoh-tokoh NU Karanganyar yang telah berjasa sekali lagi kita akan segera mengikuti acara penyerahan penghargaan tokoh-tokoh Nalbautul Ulama Kabupaten Karanganyar yang telah berjasa mohon berkenan untuk bisa menempatkan diri penghargaan pertama diberikan kepada tokoh NU Gai Haji Hadi Sunarno Almarhum yang akan diberikan mohon maaf kan ulangi pertama akan diberikan kepada Gai Haji Mohamad Irsyam yang akan diwakili adik-adik dari Gai Haji Mohamad Irsyam Bapak Moksin Syahidah Bapak Gai Haji Mohamad Irsyam adalah Ketua Tangfidiyah PCNU Karanganyar masa hikmat 2004 sampai dengan 2010 penghargaan berikutnya akan diberikan kepada Bapak Gai Adli Subandono Almarhum sebagai pengurus PCNU Karanganyar era 70an yang akan diwakilkan oleh Mas Ilyas Akbar Albani Mohon maaf Mas Ilyas Akbar Ramadhani Mas Ilyas Akbar Almadhani Mohon maaf selanjutnya tokoh NU yang telah berdiasa diberikan akan diberikan kepada Bapak Dokter Andes Gai Haji Hussaini Hassan sebagai Ketua Tangfidiyah masa hikmat 2015-2021 ada pun yang menyerahkan penghargaan tokoh-tokoh NU ini akan disampaikan oleh Ketua Tangfidiyah PCNU Karanganyar Bapak Giai Muhammad Nuri Lhuda ada pun berapa tokoh-tokoh? kan kita diberikan sama MU yang akan diberikan penghargaan, namun belum bisa hadir, yakni Bapak Dr. Haji Haji Harum Ahmad Hudaya M.A.G. Almarhum. Beliau adalah Ketua Tanggitiyah PCU Karanganyar Masa Hikmat 1998-2003. Raui Shuriah PCU Karanganyar Masa Hikmat 2004-2010 dan 2015-2021. Haji Ahmad Mujahid S.H. Almarhum, pengurus PCU Karanganyar tahun 1985-1999. Kemudian Bapak Dr. Haji Damsiri Uzzakir, Raui Shuriah PCU Karanganyar Masa Hikmat 2010-2015. Kiyai Abdul Mutri Ali, Ketua Tanggitiyah PCU Karanganyar Masa Hikmat 2010-2015. Untuk penghargaan yang diberikan kepada Bapak Kiyai Haji Ahmad Hudaya M.A.G. Almarhum, akan diberikan kepada adik beliau. Ibu Mulyasaro. Ya, tentu saja kita akan berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh nadotor ulama Kabupaten Karanganyar yang telah mengembangkan NU hingga besar seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton! Ya, inilah tokoh-tokoh NU yang sudah diberikan penghargaan oleh Ketua Tanggitiyah PCNU Kabupaten Karanganyar. Tentu saja para para tokoh NU ini akan terus diwariskan kepada generasi kita semua yang akan terus berkiprah dan NU akan terus membumi di bumi intang pari. Sekali lagi kami ucapkan kepada para tokoh NU yang sudah dapatkan penghargaan sebagai tokoh-tokoh NU yang selama ini telah berjuang membesarkan terima kasih yang sudah mewakili ada Mas Kilyas Akbar Al-Madani Kemudian juga ada Bapak Dr. Kiyai Abdul Mutli Ali, Bapak Kiyai Haji Damsy Muzakir, Bapak Kiyai Haji Muhammad Kirisham, Bapak Dr. Kiyai Haji Ahmad Budaya M.A.G. Al-Marhum, dan juga Bapak Haji Ahmad M.A.G. Al-Marhum. Bagi nama-nama tokoh yang sudah kami sebutkan, barangkali tidak hadir, nanti bisa ramuh ke kantor PCNU Kabupaten Karanganyar. Baiklah Bapak Ibu hadirin Oh iya, Alhamdulillah sudah hadir, perwakilan dari keluarga Bapak Haji Ahmad Mujahid, bapak Dr. Yaakub, untuk bisa menerima penghargaan sebagai tokoh NU yang sudah membesarkan NU di Karanganyar ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!